saya tanya dulu jawab jadi begini ya mengenai soal PK ini ya terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersalah jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum apapun putusan sudah penadilan itu kan sudah jelas bahwa Jessica diantarkan bersalah itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer soal kami tidak terima atau putusan itu tidak itu soal lain tapi karena itu formal sudah keluar harus saya hormati itulah putusan dia dinyatakan bersalah tetapi kami sebagai lawyer tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami karena itu kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu ya jadi itu posisinya sebagai seorang lawyer saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah ingkrah tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak ya termasuk Jessica apabila merasa ingin mengajukan PK juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia itu persoalan ya hukum itu bukan soal hanya rama baik segala-galanya tentunya ya soal kebenaran ya kebenaran kan harus terdapat jadi ada pembatu mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tompang untuk bisa mencapai kebenaran sendiri nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana ya kita harus jalankan tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan sebab kalau saya tidak menghormati putusan saya tidak akan pergi ke pengadilan ketika saya mau membela di pengadilan tentunya saya harus seolah-olah itu soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak ada jalannya jalannya adalah PK itu itu berharap ya terus terang aja kami memiliki no fun untuk perkara ini berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan no fun bahwa memang no fun ini no fun itu kan begini no fun ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan maka putusan haknya akan bisa berubah nah ternyata selama perkara ini berjalan sekitar tahun 8 tahun ini kami tidak pernah menemukan bukti itu sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu tetapi suddenly kami menemukan bukti baru yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan oleh seseorang disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan dia kalau ada bukti itu tadinya maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain nah itulah yang akan saya sampaikan soal hasil tentunya hakim yang menentukan tetapi sebagai lawyer anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kadang-kadang bisa beda ya kan ada yang mengatakan ini harus bebas tetapi ternyatanya dihukum ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum ternyata bebas nah tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang ada kalanya orang dihukum tetapi tetap dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat memang mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan maka bisa saja dikatakan wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas tapi putusannya membukum bisa terjadi karena itu jadi lain yang ditembuhkan oleh hakim nah paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu dan karena kami tunjukkan itu orang akan tahu oh berarti benar-benar sebenarnya harusnya dia harus tidak dihukum kira-kira begitu nah bagi saya itu sudah lebih dari cukup sudah kalau saya berbincang di Sika tadi di mobil saya dengan dia terima kasih